Selamat siang, nama saya Severino Saji Kristiawan dari Bahasa Indonesia kelas C, semester 3 dengan NIM 5190-411-157 ingin menceritakan tentang kisah astrologi Mona Megistas Tidak pernah belajar tentang keuangan Mona yang seorang astrologi selalu hidup dalam kemiskinan Untuk penghemat biaya makan, dia pernah makan jamur selama sebulan penuh dan terkadang mendapatkan dana atau koak yang membuatnya dapat terus bertahan hidup Sebenarnya, Mona memiliki uang untuk disisihkan Meskipun dia tidak ada pemasukan dan kerjaannya hanya duduk dan makan namun masih ada biaya makan yang dapat disisihkan Lalu pertanyaannya adalah, kemana si Samora itu digunakan? Ya, jika kamu pernah melihat ke dalam ruang penelitiannya kamu pasti tahu banyak tumbukan perlengkapan dan peralatan terkait astrologi yang ada disana tidak muncul begitu saja Pada kenyataannya, harga semua peralatan yang di dalam ruang penelitian seperti buku-buku kuno dari Liyue, Astrolab dari Sumeru, dan segalanya Biaya pengirimannya saja sudah cukup fantastis Tidak heran bahwa Mona tidak memiliki uang special phone Demi menghidupi dirinya sendiri, Mona akhirnya mengambil kontrak komersial Sumber penghasilannya yang terbesar adalah dari kontribusinya dalam konstelasi The Steamboat Sekarang Mona memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan dia akhirnya dapat mengucapkan selamat tinggal pada kemiskinan Namun, sebagai ahli astrologi, bagaimana bisa pencarian ilmu astrologi berakhir disini? Setiap kali dia mendapatkan gaji, Mona akan segera membeli lepung banyak seberdaya Terkait dengan astrologi, dan hidupnya lagi Siklus ini terlihat dan terjadi setiap bulan Begitu juga dengan hari ini, dan seterusnya Mona pun khawatir tentang Nora Mona menggunakan elemen air saat dia menggunakan sihir astrologinya Dia pernah menjelaskan prinsip dari kekuatan ini Mona berkata begini Takdir semua orang tergambarkan di langit berbintang Meskipun refleksi di permukaan air adalah sebuah ilusi Tetapi kenyataan akan menunjukkan dirinya Meskipun tidak ada orang yang mengerti penjelasan ini Tetapi kemampuan Mona sudah cukup hebat untuk membuat orang percaya padanya Bahkan kehebatannya membuat sebagian orang jengkel Hasil ramalan astrologis Mona sangat akurat Dan dia tidak dapat berbohong Dia juga tidak akan menyembuhkan hasil ramalannya Seperti contohnya adalah Anakmu berbohong ketika dia berkata bahwa dia lebih unggul dari orang lain Lalu yang kedua Kamu dan dia sudah tidak ada kesempatan lagi Tidak lama lagi dia akan pergi meninggalkanmu Karena dia mengatakan banyak hal yang sulit diterima orang Atau lebih baik tidak diceritakan Mona tidak berencana untuk berubah Dia tidak merasa caranya salah Tetapi terkadang ada beberapa orang yang pernah melihat Mona di atas bagi tinggi di malam yang cerah Saat itu, Mona menghadap langit penuh bintang yang seakan-akan dapat diraih dengan jangkauan tangan Raut wajah Mona terlihat sangat lembut Dan dia menyenandungkan sebuah lagu yang tidak diketahui siapapun Sekian storytelling dari saya Seferino Saji Kristiawan dengan NIM 5190-411-157 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya